Al-Fatihah Ia berpikir Dan ia berbicara dengan dirinya atau berbicara dengan temannya Mengapa umat Islam Pada saat ini berpecah belah Mengapa umat Islam pada saat ini berkelompok-kelompok Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri Dan pemirsa Apabila kita termasuk orang yang Memikirkan kondisi umat seperti pertanyaan di atas Maka ketauhilah Bahwa kita bukanlah orang yang pertama bertanya dengan pertanyaan di atas Sebelum kita Jauh sebelum kita Ada seorang ulama besar Tokoh karismatik Seorang sosok yang diakui oleh umat Islam di seluruh dunia Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu Pernah bertanya dengan pertanyaan serupa Mengapa umat Islam ini berpecah belah Sebuah pertanyaan Yang lahir dari kecemburuan seorang yang beriman Ketika melihat kondisi Umat Islam pada saat itu Lalu beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas Apa jawab Abdullah bin Abbas? Mari kita simak jawaban Abdullah bin Abbas Sebuah jawaban Yang akan membuka mata kita Sehingga kita mengutip jawaban dari pertanyaan besar di atas Beliau mengatakan Wahai pemimpin umat Islam Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita Kita yang pertama kali membacanya Dan kita yang paling mengetahui Makna setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran Lalu setelah kita wafat Akan lahir generasi berikutnya Di antara mereka ada kaum-kaum Yaqra'un Al-Quran Mereka membaca Al-Quranul Karim Mereka tidak tinggalkan Al-Quran Mereka tidak Taruh Al-Quran mereka di gudang mereka Tidak mereka membaca Al-Quran Walakin la ya'rifuna fi manazal Namun mereka tidak tahu Makna dari ayat-ayat yang mereka baca Ketika mereka tidak tahu Pemahaman yang benar dari ayat-ayat tersebut Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW Sebagaimana penuturan Abdullah bin Abbas Maka mereka mulai mentafsirkan Al-Quranul Karim Sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing Setiap orang punya opini Setiap orang punya pentafsiran Setiap kelompok punya pentafsiran Maka apabila Setiap mereka Sudah mentafsirkan Al-Quran Dengan pentafsiran masing-masing Maka mereka akan berselisih Mereka akan berbeda Mereka akan berpecah belah Dan kalau mereka sudah berpecah belah Maka langkah berikutnya Dikhawatirkan akan terjadi Konflik horizontal di tengah-tengah umat Inilah pertanyaan Yang dilemparkan oleh Al-Umar bin Khattab Dan dijawab dengan sangat cerdas Oleh Abdullah bin Abbas Dan dikeluarkan oleh al-imam Dalam kitabnya Syu'batul Iman Al-imam Bayhab Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Jawaban dari Abdullah bin Abbas Harus kita renungkan Karena ini bukan percakapan warung kopi Yang bertanya adalah Amirul Mu'minin Al-Faruq Gelar yang diberikan Nabi SAW Yaitu orang yang bisa membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Dan yang menjawab adalah Habdul Umma Orang yang menempati ranking pertama Dalam ilmu tafsir Ulama mengatakan Ni'ma turjumanil Quran Abdullah bin Abbas Sebaik baik yang mentafsirkan Al-Quran Adalah Abdullah bin Abbas Satu-satunya umat Nabi yang mendapatkan doa Allahumma faqihu fi din wa'alimhu ta'wil Ya Allah Pahamkanlah dia Abdullah bin Abbas Tentang urusan agamanya Dan ajarkan dia Tafsir Al-Quran Dan doa beliau Di ijabah oleh Allah SWT Abdullah bin Abbas mengatakan Salah satu Sebab Mengapa Banyak sekali kotak Di tengah-tengah umat Islam Karena masalah pemahaman Banyak umat Islam Yang Mengambil Al-Quran Menerima hadith Nabi SAW Namun mereka pahami Sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing Banyak sekali Ucapan yang kita dengar Menurut saya begini Menurut saya begitu Persis seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas Mereka tidak mentafsirkan Al-Quran Sebagaimana pentafsiran para sahabat Apa yang terjadi? Otak kita tidak sama Background kita tidak sama Latar belakang kita berbeda Kalau setiap orang diberikan kesempatan Untuk mentafsirkan Tanpa ada standar ilmiah yang jelas Maka pasti akan terjadi perbedaan Dan langkah berikutnya Terjadi perpecahan Dan dikhawatirkan terjadi konflik horizontal Oleh karena itu hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Jika kita benar-benar tulus Ingin umat ini bersatu Maka kembali kepada jawaban Abdullah bin Abbas Ini adalah jawaban yang objektif Karena semua orang mengakui Ilmu Umar bin Khattab Dan Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala Anhum ajma'in Kembalilah kepada pemahaman Dan metode beragama Para sahabat yang langsung Digembleng dan dibina oleh Rasulullah SAW Mereka adalah murid-murid langsung Nabi kita tercinta Rasulullah SAW Menggunakan pemahaman mereka Itu sama saja Menggunakan ilmu Yang ditransfer oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu Allah memuji beliau Dalam surat Atau Bayat 100 Dan orang-orang yang pertama kali Masuk ke dalam agama Islam Dari kalangan muhajirin dan ansar Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti Mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka Dan mereka ridha kepada Allah Oleh karena itu Ulama yang kita hormati Ulama yang kita segani Dan kita akui ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani Rahimahullahu ta'ala Pernah mengatakan Dalam kitabnya Wajib atas kalian Mengikuti jalannya Para salafu salih Wajib atas kalian Mengikuti jalannya Para sahabat Metode para sahabat Pemahaman para sahabat Yang telah mereka Jabarkan secara komprehensif Ini penjelasan Para ulama kita Yang kita akui bersama Syekh Abdul Qadir Jailani Mengatakan Alaikum bimadhabi salafu salih Wajib atas kalian Memahami agama ini Dengan pemahaman Para salafu salih Para sahabat Radhi Allah Anhum ajma'in Dan ini Sebagaimana yang digariskan Oleh nabi kita Salah salam Dalam hadis Iftirak Hadis yang beratkan Imam Tirmidhi Umatku akan terpecah Menjadi 73 golongan Semuanya diancam Masuk neraka Kecuali satu golongan Siapa mereka Dalam riwayat Itu orang-orang Yang mengikuti Jalanku Dan para sahabatku Mengikuti jalanku Dan para sahabatku Oleh karena itu Marilah kita ambil Al-Quranul Karim Dan hadis Dan marilah kita ikuti Pemahaman Yang digariskan Oleh Allah Dalam Al-Quran Dan Nabi Salah salam Dalam hadisnya Jadi Al-Quran nya Ayatnya kita ambil Hadisnya Kita pegang Namun metode Pemahamannya Jangan menggunakan Pemahaman sendiri Metode pemahamannya Gunakanlah Metode pemahaman Yang telah direkomendasi Oleh Allah Dalam surat Atau Baik 100 tadi Dan apa yang digariskan Oleh Nabi Salah salam Dalam hadis Tirmidhi tadi Ma'ana'alaihi Orang-orang yang mengikuti Jalanku Dan para sahabatku Dan ini adalah Wasiat emas Syekh Abdul Qadir Jailani Yang sangat diakui Ilmunya oleh Masyarakat umat Islam Wajib atas kalian Mengikuti Metode dan jalan Beragama Para salafu salih Yaitu sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Ini yang bisa saya sampaikan Semoga Allah memberikan Taufik kepada kita Untuk meniti jalan Para sahabat Generasi yang langsung Dicetak Oleh tangan dingin Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya